Intro Anda masih bersama kami di WB Waktu Indonesia WB Waktu Indonesia Semakin keluarga Indonesia Kuis kita pada malam hari ini Dan kita sekarang akan melanjutkan lagi Kuis Sikologi Tiga Kita buka Si C Si C itu aduh Si C Perhatikan biak-biak ya Mencurigakan Diperbutkan Perhatikan baik-baik Di dalam sebuah pesawat Terbang Pesawat terbang ya Ada tiga orang pemuda Ini yang pertama kali naik pesawat Duduk Mereka Si A duduk di depan Si B duduk di tengah Si C yang duduk di paling belakang Si C lagi nih Siapakah yang bakalan dimarahin Perahmugari di antara ketiga Si A duduk di depan Si A duduk di depan Si A Alasannya Karena yang duduk di depan itu Pilot Pilot Erika menjawab si A Dia paham betul tentang pesawat Tetapi Saya juga ragu-ragu Kamu pernah naik pesawat gak sih? Pernah gak? Pernah liat orang naik pesawat duduk di tempat pilot? Ya karena norak Makanya dia Mencurigakan Pernah melihat seperti itu gak? Belum ya? Belum Bagus Takutnya pernah Kalau pernah Berarti ada alasan menjawab Belum pernah pun dia menjawab Berarti kan nekat Salah P, P, P Duduk di tengah Ini bangku Ini bangku set Dia duduk yang kosong tengah gini Oh bukan Duduk di tengah itu di gangnya Gak di gangnya B B Iya bener B Di L, L Duduk di lorong Di gang Menghalangi Di gang Bener-bener B B Duduk di tengah Menghalangi Orang lewat Kita kunci jawabannya B Karena duduk di tengah Berarti di lorong Mengganggu Jalan Orang yang lain Dan jawabannya Salah C berarti dong Karena jawaban yang benar adalah Ini total salah Salah C dong Karena yang dimarahin adalah Duduk di belakang Semuanya Kok semuanya? Kok gak ada pilihan Tadi pak? Semuanya tuh Kenapa? 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 Karena duduknya pangku-pangkuan Di pusat Eh Bentar nih Tiga orang Si A duduk di depan Si B yang duduk di tengah Si C di belakang A B C Gak boleh Ini orang apa? Lego sih pak? Si B yang duduk di tengah Si C yang duduk paling belakang Selanjutnya Pilih nomor berapa? Satu atau empat? Satu deh Satu Kita buka Sudah kayaknya udah liat Pak hasrah banget Satu Kita buka Kategorinya adalah Lebay Lebay Hati-hati Lebay bisa membuat Anda Dibilang norak Ini tidak tanggung-tanggung Adi aku disini Uang senilai Satu Setengah M Satu Setengah Saat melihat Ini perhatikan baik-baik Jangan sampai kehilangan poin Kalau bisa mengejar ketinggalan Satu Setengah M Ini luar biasa Saat melihat ada wanita Yang selama ini Dikenal artis sinetron Yang top melintas Badu Perhatikan ya Nama orang Badu Langsung mengajaknya Foto selfie Budi Melihatnya dari bawah Sampai atas tanpa berkedip Sedangkan Tono Buru-buru minta tanda tangannya Siapakah yang norak Di antara mereka Si Badu Minta selfie kok Masa berdua selfie Tiga Mau diskusi dulu Jangan turut campur Selfie Selfie kan berdua Masa selfie Wifi 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 namanya Ya wifi dong Kalau itu wifi Yang norak yang gini kang Yang ngeliatin dari atas ke bawah Loh enggak dong Wajar Ngeliat dari atas ke bawah Ya wajar Yang gak boleh tuh Ngeliat dari kiri ke kanan Orangnya disini dong Kekanan Orangnya disini Tapi kan Staring at the people Is impolite kang Ya ya Nanti gak boleh gitu loh Yang aja Selfie Yang mengajar selfie Alasannya apa tadi Karena ya kalau selfie kan harusnya berdua Eh sendiri Ini jebakan kata-kata nih Iya jebakan kata-kata Selfie Selfie Salah Alasannya Mohon maaf Jawabannya gimana sih pak? Siapakah yang norak diantara mereka Siapakah yang norak diantara mereka? Ya ketiga-tiganya Tiga-tiga 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 Bagus Budi dan Tono Ketiga-tiganya norak Kenapa? Karena yang lewat kan Bukan arti Tuhan kan Sama artis top Temennya artis top Ini kan ini kan bukan artis Tapi dia dikenal sama artis top Eh bukan dikenal pak lurah pak Gak tau kalau orang-orang orang-orang ini pak Ya? Tahu? Bener kan? Iya bener Jadi misalnya nih ada si topik nih Topik kan dikenal Dikenal Ini kan artis top Kenal sama topik Topik lewat Terus Badu minta selfie sama topik Dan ini gak tanya-tanya topik Badu liatin dari bawah ke atas Norak gak tuh? Norak Nah topik siapa emang? Sampai dimintai tangan Oke yang tadi bener lah Udah ketebak sekarang Polanya ya Polanya udah tau nih Hit me Kita buka kategorinya Tidak matching Tidak matching Hati-hati tidak matching Bisa membuat anda disebut norak Ya Pada saat resepsi pernikahan mamat Budi terlihatkan memakai Baju kuning terang Ya Budi Dan celana Hijau terang Kuning atas kuning bawah hijau Wawan tidak kalah keren Dengan baju pink Celana oranye Sementara Mahmud Gagah dengan kemeja warna ungu Siapakah diantara mereka yang norak Terakhir gak pake selana Siapa sih? Itu jembatan itu jembatan Terakhir Mahmud Mahmud gak pake selana Hanya pake baju doang Mahmud Mahmud dengan kemeja ungu Mahmud dengan kemeja ungu Telananya mana Gak ada celananya Mahmud Salah No Yes Semuanya disebutin atas warna apa Celana warna apa Sekecuali yang terakhir gak disebutin Seperti yang saya sampaikan Mahmud juga tidak disebutkan Bukan berarti dia gak pake-pake Ya tapi gak ada kemandingnya Warnanya Cam mau disebut norak Silahkan Kang Nenik Tiga-tiganya Alasannya? Karena mereka sebenarnya gak diundang Budi Tidak ada alasan untuk menganggap Mereka tidak benar Salah Karena jawabannya yang benar adalah Yang norak adalah Budi Kenapa? Terangnya itu tadi Terang hijau terang Bukan Kalau masalah warna Bebas sesuai selera Seperti dibilang Ya tapi apa? Karena Budi ini Norak Karena memakai baju Di tengah resepsi Harusnya pengenangan Ketika di rumah Mau berangkat Ulangi kalimatnya Ya tenang Budi Dipakai bareng-bareng Nih Pada saat resepsi Pernikahan mamat Mamat Budi terlihat Ganteng Memakai baju Kuning terang Dan celana hijau terang Lawang tidak kalah keren Dengan baju pink Celana orin Sementara mamut gagah Dengan kemeja ungu Jadi si Budi ini Di resepsi Dia terlihat memakai baju Warna kuning terang Pakai celana Pakai baju Celana di tengah resepsi Pernikahan orang Itu Norak Pakainya di rumah Ya Jadi Anda tuh harus memperhatikan Masa resepsi Pernikahan datang Kamu kemarin saya lihat Pakai baju merah Di resepsi Itu kan Masa dipakai disini Intinya sih Dia terlihat memakai baju merah Bukan disitu terus pakai baju Anda Apakah Budi? Pak! Itulah yang dilakukan Budi Kita menang kok Agar tepuk tangan dulu Untuk peserta kita pada malam hari ini Ini skornya imbang ya saya Bapak sama mendapat 150 Tapi Denny dan Erica minus 150 Sedangkan Ronald dan aku mendapat 150 poin Jadi yang mengenang kartu adalah Seperti kita cojikan Hadiahnya adalah Uang Satu setengah M Satu Satu setengah M Iya Uang satu setengah M Satu Satu setengah meter maksudnya Saya gak percaya Dukur Satu setengah meter Bagus Pak! Pak! M-nya tuh bukan miliard ya ternyata ya Pak! Gak ngingin guntingnya sekalian dong pak Kenapa? Gunting? Apa? Masih kepanjangan Pak! Bisa gak 2 M dapetnya? Bisa gak 2 M dapetnya? Aduh Apa sih pak? Ini duit Pak emang ada duit yang 2 cm pak? Pasti Setelah ini kita masih akan terus lagi membahas dan mengupas habis tentang Nora Maka jangan kemana-mana tetap di WB Waktu Indonesia Bercanda! 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 Ilmu perbintangan bukan astronomi? Oh kalau saya dari nama Bukan dari tanggal air Tapi dia orangnya Keras kepala ya Keras kepala Oh iya kalau empuk bayi Ok Sympa di my No Ti Kenji my